Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya, hari ini tanggal 26 Juli guys, pukul 12 lewat 39, gue mau bahas LPPF atau Matahari Departemen Store, karena ada yang minta di Youtube, bang, laporan keuangan Matahari Departemen Store udah rilis bang, coba lu bahas. Jadi gue gak tau guys ya, lu termasuk orang yang mau beli saham ini, ya mau beli saham ini karena merasa bahwa saham ini memiliki dividen yang besar, karena memang dividennya kan gede ya, atau lu yang memang punya saham ini di harga atas, misalkan di harga Rp 5.000 atau Rp 4.000 atau Rp 3.000 gitu ya, dan saat ini posisinya sedang floating loss, jangan sampai lu berada di harga ini guys ya, di harga Rp 20.000 atau waktu Rp 19.000 per lembar. Nah, sekarang kita udah tau guys, bahwa LPPF itu memang di kuartal 1 IPS-nya besar, 144, di kuartal 2 2024 juga masih besar, 277. Sekarang dia sudah mengantongi 277 per lembar. Cuma begini guys, yang perlu gue kasih tau ya, yang perlu gue informasikan soal LPPF, LPPF ini adalah perusahaan yang dia pada tahun 2024, bulan Juni kemarin, sudah melakukan penghapusan terhadap pengurangan modal ditempatkan dan di setor PT Matahari Departemen Store. Kelihatan guys disini ya, jadi ada saham treasury stock yang dihapus itu ada di angka 1 juta lembar. Nah, kita disini harus lihat guys, jadi kita beli saham jangan kalau bisa, bukan kalau bisa sih ya, jangan cuma melihat dari potensi dividen yang dibagikan, kita harus melihat potensi risiko ketika kita membeli sebuah saham ini. Nah, risikonya dimana bang? Kayak gini, kita coba bahas satu per satu ya, dia kan hapus nih treasury stock, ya, treasury stock dihapus. Ada dampak negatif dan dampak positifnya, dampak positifnya apa guys? Dampak positifnya, kalau treasury stock dihapus ya, itu dia nanti IPS-nya bisa bertumbuh. Bukan bisa bertumbuh sih, bisa meningkat, lebih ke arah lu jadi, gampangnya gini, logikanya adalah, tadinya perusahaan ini, katakanlah ya, ada sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan A. Nah, dia tadinya punya 50 lembar saham, 50 lembar saham. Kalau dia untung 5 ribu, maka 5 ribu ini dibagi ke 50 lembar saham tadi. Nah, kalau misalkan dihapus, sekarang misalkan, lembar sahamnya jadi 40, 5 ribu ini dibagi ke 40 ini. Jadi, IPS-nya bisa jadi lebih besar guys. Itu dampak positif dari penghapusan treasury stock. Yang treasury stock-nya ini kan biasanya dijual lagi ya, atau dilepas ke pasar lagi, supaya perusahaan dapat duit lagi. Duitnya bisa digunakan untuk ekspansi, kasnya bertambah dan sebagainya. Cuma ini dihapus. Nah, akhirnya IPS-nya bisa meningkat. Kalau misalkan IPS-nya meningkat, IPS-nya jadi lebih besar, maka harga saham jadi terjaga. Harapannya begitu, harapan manajemen gitu. Jadi terjaga, jadi nggak jatuh lebih dalam gitu loh. Ya, kalau misalkan IPS-nya bisa 400, harga 1.500 dan 1.400 kan murah sebenarnya. Pairnya kecil. Itu guys, itu dampak positif. Tapi ada dampak negatifnya guys. Jadi dampak negatifnya, perusahaan ini ya, lo bisa lihat nih. Ekuitasnya berkurang. Kalau ekuitas berkurang, book value berkurang. Kalau ekuitas dan book value berkurang, otomatis dare-nya, ya, dare-nya meningkat. Nah, lo jangan membahas matahari departemen store ini valuasinya secara PBV. Karena udah nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akalnya? Ya, karena ekuitasnya berkurang. Kenapa dare-nya meningkat? Ya, karena perusahaan ini berjalan dengan modal yang minim. Kalau modal yang minim, asetnya besar. Kalau modal yang minim, asetnya besar. Berarti liabilitasnya besar. Kalau liabilitasnya besar. Berarti perusahaan ini memiliki risiko. Kalau misalkan. Sejauh ini sih aman ya. Gue lihat aman. Cuman kita kan nggak tahu ke depannya. Kalau misalkan ada risiko gagal bayar. Sedangkan kita nggak tahu ya. Di Indonesia itu ada sandang. Ada pangan. Ada papan. Yang paling susah didapat apa? Papan. Orang beli rumah sulit. Harganya tinggi-tinggi guys. Kedua apa? Pangan. Coba sekarang lo lihat harga telur berapa. Harga ayam berapa. Harga barang kebutuhan pokok berapa. Naik guys. Naik. Udah harganya naik. Habisnya dalam waktu cepat ya. Kan telur tiap hari lo makan. Kebutuhan pokok. Apalagi buat orang yang jualan nasi goreng. Dan sebagainya. Kebutuhan pokok itu betul gampang didapat. Tapi harganya terus naik. Dan habisnya cepat. Sedangkan sandang ya. Lu kalau misalkan ini guys ya. Nih. Kita udah lihat nih guys. Jadi ini sisi positifnya. Ya. Ini sisi negatifnya nih. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Sandang pangan papan. Yang paling sulit. Dan harganya semakin turun. Dan prospeknya ini makin banyak persaingan. Apa? Sandang guys. Sekarang lu kalau misalkan live tiktok. Ya bini gue tuh guys. Ini sedikit cerita aja guys ya. Bini gue itu sering mantengin live tiktok. Nyari sepatu. Nyari baju. Yang harganya sebenarnya 200 ribu. Jadi 40 ribu. Jadi 30 ribu. Itu guys. Kondisi sekarang tuh begitu. Prospek kedepannya kita harus memperhatikan itu. Nah kita gak tau nih. Kedepannya bagaimana. Apabila perusahaan memiliki der yang sangat besar. Ya. Der yang sangat besar. Dimana ekuitasnya itu minim. Nah. Hal ini sebenarnya pernah dilakukan oleh MPPA. Jadi matahari. Matahari. Waktu tahun 2013 nih. MPPA. Pengelola kalau gue gak salah. Hypermart deh. Dia masih perusahaan afiliasi. Matahari. Putra Prima. Kalau gue gak salah. Dia masih perusahaan afiliasi. Masih ada hubungannya dengan matahari departemen store ini. Itu waktu tahun 2013. Disini nih guys. 2013. Udah lama banget. Waktu harga sahamnya masih di angka. 5 ribuan. 3 ribuan. Nih disini. Ini dihapus. Ya sekarang MPPA ada di harga gocap. Sebenarnya bukan itu aja. Faktor yang mempengaruhi MPPA. Sekarang harga di gocap. Apakah penghapusan. Penghapusan. Treasury stock ini adalah hal yang negatif. Enggak juga. Ada beberapa perusahaan. Yang memang melakukan hal tersebut. Kalau gue tidak salah ya. Kalbe Pharma. Dan Ultra Jaya juga pernah. Melakukan hal itu. Kalau gue gak salah. Nanti silahkan ucap lagi. Cuma gak sampai dare-nya begini guys. Gak sampai begini. Kayak begitu guys ya. Jadi lo perlu memperhatikan hal tersebut. Kalau misalkan untuk jangka panjang. Kesimpulannya ya. Memperhatikan hal-hal yang tadi gue sebutkan. Untuk jangka panjang. Ya. Lo kurang-kurangin lah. Kurang-kurangin lah. Karena gini. Ada saham yang memang bisa memberikan reward. Lebih besar daripada risknya. Sedangkan kalau misalkan lo beli. LPPF. Risknya itu cukup besar. Risknya cukup besar. Tidak sebanting dengan rewardnya. Jadi kalau misalkan lo beli. Silahkan. Silahkan lo beli. Gak ada yang ngelarang. Gak ada yang salah juga. Cuma lo harus tahu kendalanya. Lo harus tahu kondisinya guys. Apakah LPPF bisa sama seperti MPPA. Atau LPPF bisa menjadi seperti Ultra Jaya. Dan Kalbe Pharma. Kita gak ada yang pernah tahu gitu loh. Cuma lo perlu tahu kondisinya. Kondisinya seperti ini. Gitu guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan semoga lo sehat selalu. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.